Halo sempurrosun YouTube jumpa lagi bersama channel belajar review Nah kali ini saya akan coba memberitahukan hal pentingnya hal penting buat kita semua termasuk saya disini juga yaitu akan mengetahukan sebuah ini ya tanda tanda setiga di setiap botol minuman yang ada yang lebih beda di Indonesia itu tanda dan arti dari lambang segitiga itu ya Oke saya di sini ada beberapa macam botol minuman plastik tentunya dan sini saya akan menentukan ya arti tanda segitiga yang ada di di sini di bawah sini ya di bawah bawah ya jadi kita biar tahu nanti kalau kita menggunakan ini untuk kembali di usi ulang tuh gimana ya bahaya atau tidak ya Oke yang pertama kita coba dari ini di minuman botol kemasan kita lihat di sini kita ada berapa ya asin ya asin ini disini ter catat satu ya jadi segitiga satu biasanya ini segitiga satu itu penuh plastik yang berwarna gini atau transparan seperti pada air mineral ini pada umumnya botol ini terdapat terbuat dari serat sintetis ya jadi arti dari tombol simbol segitiga yang berinisial bisa di sini ada inisialnya di bawah segitiga itu kalau nggak kita disiulang ini ini kalau kita disiulang ini ini dari air hangat ataupun air panas akan merusak botol dari lapisan polimer yang ada yang ada bisa ikut meleh dan meluarkan zat karsinogenik yang dapat merusak kesehatan kita ya ini satu ya itu jadi ketiga satu ini biasanya ada keterangan vt atau vt ini bahaya untuk disulang ya jadi sekali dipakai kalau bisa langsung buang ya oke selanjutnya ini apa sini ada keterangan PS ya 06 PS Nah 06 PS atau istilahnya apa ya poli polis tirene ya jadi ini kebanyakan jenis plastik ini digunakan digunakan sebagai bahan dasar steropom memang steropom ya atau tempat minum sekali pakai juga ya dan sebaiknya bahan ini harus dihindari untuk dipakai berulang-ulang yang sama dengan yang tadi yang kemasan yang ada segitiga satu ini juga 06 ini menanggarnya P1 ya ini 06 PS ini apa-apa bahayanya jika plastik ini jika tersengaja tertelan dapat menghambat kinerja otak kita ya sarap kita jadi ini sangat bahaya ini ini sekali pakai jadi sama kayak tadi minum kemasan kalau udah selesai langsung buang atau dihancurkan ya oke selanjutnya ini tempat makanan ataupun tempat minuman ya disini nah ini nah disini ada keterangan ini tulisannya lima ya ini lima lima dan dibawahnya ada tulisan PP ya segitiga lima ya ini poli poli prolene misalnya poli prolene kalau istilah dalam kimianya ini yang jenis plastik yang punya segitiga angka 5 ini ini kemasannya yang bagus ya dan membuat botol ini ringan dan bisa temukan sebuah dan sini ada kelebihan yaitu ada keterangan PP itu kelebihan seperti ketahanan terhadap lemak dan stabil terhadap sewu tinggi ya bahkan bisa dikatakan botol yang berlabel segitiga lima atau di bawahnya ada tulisan PP ini adalah pilihan terbaik yang bisa kita beli ya jadi bagi kita yang punya bayi lebih baik menggunakan jenis botol yang segitiga berangka 5 ini ya untuk menyimpan makanan sekecil oke karena ini segitiga lima ini sangat cocok dan sehat ya untuk digunakan berkali-kali oke ini bagus ya jadi buat yang ini rekomendasi ini beli yang ini ya yang segitiga lima dan ada tulisan PP di bawahnya oke kita lanjut berikutnya ini ya ini segitiga segitiga eh dua dan ada di bawahnya tulisan HDPE ya HDPE ini artinya dia High Density Volley Thailand jadi tanda segitiga yang dua ini dia di bawahnya ada HDPE misalnya autosuit atau yang lainnya sifat bad ini jauh lebih kuat keras dan tahan terhadap panas dibandingkan botol-botol yang lain karena itu Anda tidak perlu khawatir karena bahan plastik ini aman digunakan dan bebas dari bahaya reaksi kimia ya antara kemasan minuman yang dituangkan disininya ya tapi sayangnya sebaiknya botol yang jenis ini yang jenis angka segitiga dua ini HDPE ini sebaiknya juga digunakan sekali pakai ya kalau di botol minuman karena ini sama bahannya seperti yang tadi ya seperti yang tadi segitiga angka satu itu ya PET atau PET ya karena jika diisi terus menerus senyawa yang terkandung di dalam plastik ini dapat terkelupas dan dapat masuk ke dalam tubuh kita ya kalau kita minum ya oke jadi inilah yang ini ya apa yang patut kita tertaui tanda di bawah botol minuman yang ada di beredar di kita Indonesia khususnya jadi kita harus waspada mana yang bisa diisi ulang dan mana yang sekali pakai ya jadi itu kesehatan kita juga ya oke ini ini jadi satu lagi untuk ini aqua galon juga itu dia macam apa bisa juga digunakan berulang-ulang karena dia menggunakan bahan yang apa tuh bahan yang baik lah jadi kalau aqua galon sepertinya bisa untuk digunakan berulang-ulang dari pada bahan ini yang apa eh dengan kerasa ini hanya sekali pakai jadi kalau minum harus dibuang langsung kayak juga apalagi ini ini bahaya ya jangan sampai kena air manis kopi ini harus sekali langsung buang jadi yang paling baik tuh ini ya ini paling baik tuh yang ini ini paling baik karena dia ada segitiga angka 5 dan juga di bawahnya di atas PP jadi untuk kita menjaga kesehatan lebih baik pakai yang begini oke demikianlah informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat tentang kesehatan kita yaitu cara mengecek dan arti segitiga yang ada di bawah botol minuman oke terima kasih hata nun itu mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati